Kembali manggung bersama grup band lawasnya yaitu Stinky, Andre Tawalani pun menceritakan awal mula dirinya dan sahabatnya dapat ngumpul bersama lagi untuk tampil di acara bertemakan musisi 90-an. Ada yang urusin Stinky namanya Wirda, dialah pertama kali yang mencetuskan, ayo kita sama-sama ikut di acara ini, kebetulan ini ajang-ajang besar dan mengumpulkan band-band tahun 90-an. Stinky juga masuk dalam band 90-an. Dan kita senang banget mendapatkan kesempatan ini karena terus terang aja, waktu 90's Festival 2015, kita kan gak ikut. Nah, di 2017 ini Alhamdulillah kita bisa ikut dan senang banget bisa berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bahwa setelah ini nanti kita dapat job lagi ya, bisa dapat tawaran untuk main merimu lagi. Bener ya? 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 Duduk, duduk. Nah denger. Terbentuk sejak tahun 90-an, lantas apakah perbedaan yang dirasakan oleh para personus Stinky saat dikenal dulu dengan saat ini? Kita gak ada perubahan. Zaman dulu sampai sekarang gak ada perubahan. Yang beda cuma udah gak ada rambut. Pada botak tuh. Udah pada botak yang lain lah semua. Perut-perut Alhamdulillah udah makin kisut ya, udah makin kurus sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini kita juga, saya sengaja membuat ide seperti ini ya, supaya orang-orang tahu bahwa vokalis saya. Supaya saya tahu, supaya gak ketuker ya kan. Basis dia, mungkin zaman dulu sampai sekarang kan mukanya beda. Ini yang basis yang mana ya? Dulu gondrong kok sekarang botaknya. Tapi ada ini kan, ketahuan. Oh ini basis. Ini drumernya. Jadi orang masih nge... Kau lepas diri.